Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Banua Pemirsa guna mencetak kader yang dapat berperan aktif Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin menggelar Festival Anak Panti Kelahiran tahun baru Islam 1446 Hijriah turut disambut beria oleh Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin dengan menggelar Festival Anak Panti Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini digelar di dua tempat yakni Masjid Ar-Rahman dan SMP II Muhammadiyah Banjarmasin Jalan Kampung Melayu Darat, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Sabtu 20 Juli 2024 Ketua Panitia menjelaskan Kegiatan ini diikuti 75 peserta dari Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Sekota Banjarmasin yang terbagi dalam empat cabang lomba yakni Da'i Da'iyah, Tafizul Quran, Lomba Azan, dan Lomba Praktek Solat Berjamaah Kegiatan ini bertujuan memberikan ruang kreatif bagi anak-anak Panti Asuhan serta mempererat tali persaudaraan di antara mereka Kemudian kegiatan festival anak Panti ini adalah tadi di samping untuk merekatkan tali Selaturahim juga mudah-mudahan menjadi contoh nanti bagi panti-panti Asuhan yang khususnya di luar daerah di Kalimantan Selatan untuk melaksanakan kegiatan yang seperti ini juga yang dimana nanti akan membina mental-mental anak-anak Panti untuk lebih baik ke depannya ada yang menjadi imam masjid, muazzin, dan lain sebagainya Sementara itu, Ketua Forum Panti Asuhan Muhammadiyah Banjarmasin menjelaskan acara ini merupakan bagian dari program kerja Forum Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah Kota Banjarmasin yang akan rutin digelar setiap bulan muharam sebagai langkah untuk menyiapkan kader-kader muda yang terdapat di Panti Asuhan Muhammadiyah dan Aisyah untuk berperan aktif di masyarakat Alhamdulillah hari ini memang pertama kali mengadakan festival anak Panti yaitu tujuannya untuk mencari kader-kader Muhammadiyah dan Aisyah yang nantinya menjadikan pengganti-pengganti sebagai senior-seniornya dan Alhamdulillah dari Forum Panti acara ini kita agendakan setiap tahun kita akan mengadakan terus-menerus di bulan muharam sekalian merayakan tahun baru Islam Harapan kami adalah mencetak kader-kader Muhammadiyah dari Panti-Panti Muhammadiyah karena kalau sudah ada di dalam Panti Muhammadiyah jadi arah kita menjadi lebih mudah dan lebih enak karena sudah sesuai tuntunan Majlis Tarjif dari Muhammadiyah Program ini turut diapresiasi Bendahara Umum Pimpinan Muhammadiyah Kota Banjarmasin yang diharapkan melalui kegiatan ini dapat mendorong setiap Panti Asuhan untuk mengembangkan potensi anak-anak serta meningkatkan semangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan positif Harapan kami bahwa kegiatan ini adalah menghasilkan anak-anak yang punya prestasi tadi dan harapan kami tadi dengan momen tahun baru ini anak-anak lebih semangat di Panti sehingga tidak merasa rendahlah hidup di Panti bahwa di Asuhan Panti itu juga bisa berprestasi itu harapan kita semuanya dan mudah-mudahan nanti para donantar juga tahu bahwa bukan hanya memberi makan di Panti tapi pendidikannya juga kemudian juga prestasi lainnya yang tamatan fes sholatnya itu juga harus kita jaga anak-anak kita Tampak para peserta dengan penuh semangat untuk menunjukkan kebolehannya di bidang keagamaan Terima kasih telah menonton!